Halo guys hari ini aku akan memberi tutorial tentang gimana cara mengganti background dan menghilangkan jerawat bekas luka dan kerutan di wajah guys Oke pertama saya ambil fotonya ini ini saya copy dulu guys saya gandakan dulu nah ini saya matikan kemudian saya akan sebentar guys saya mengecek dulu kelengkapannya oke nah ini guys background ini yang akan saya hilangkan guys ini akan saya hilangkan nah ini saya tekan tombol quick selection tool guys nah ini saya akan perbesar sedikit guys nah ini perbesar supaya saya bisa menyeleksi dengan sempurna guys Oke ini saya seleksi perlahan-lahan guys karena ini membutuhkan kecelian guys dan ketelitian dalam menyeleksi objek yang akan kita seleksi Oke ini saya seleksi sedikit demi sedikit nah seperti ini guys seleksi sedikit demi sedikit Oke saya perbesar nah supaya lebih jelas guys nah ini ada yang kelebihan guys sebentar saya perkecil saya hilangkan nih guys saya pilih yang menu yang lambangnya minus guys oke nah ini saya kembalikan seperti ini nah lalu setelah semua selesai ada setelah lagi guys Oh ya ini di bawah sini guys ini belum saya seleksi guys Oke nah ini saya seleksi dulu Oh kelebihan guys yang sebentar saya benerin dulu oke nah seperti ini saya seleksi lagi nah gitu guys oke semuanya udah komplit nah tekan kota ini guys nah ini kita tekan nah hasilnya seperti ini guys hasilnya seperti ini lalu kita klik sini guys Nah klik dua kali nanti akan nongol seperti ini akan nongol seperti itu lalu kita perjelas jelas guys nah kita sempurnakan bayangan-bayangan yang ada di gambar kita supaya terlihat lebih nyata guys tidak kaku lah setelahnya terus kita membuat layer baru guys Oh maaf salah saya salah pencet guys sebentar sebentar nah saya buat layer baru nah seperti ini kita aku kasih nama background aku kasih nama background guys Oke setelah kasih nama background saya akan mengambil background dari file yang sudah saya siapkan saya siapkan guys nah ini saya ambil background ini oke saya masukkan disini nah seperti ini guys saya perbesar supaya terlihat sempurna guys nah seperti ini saya berbesar dulu guys sebentar saya kita sempurna kan dulu nah gini guys setelah itu setelah selesai oke lalu nah ini guys yang ini yang diatas yang background tadi kita pindah ke bawah guys dibawahnya objek foto tadi nah seperti ini hasilnya seperti ini guys nah udah seperti kayak aslinya guys nah saya pindah dulu saya geser saya gerakan saya gerakan supaya sempurna Oh yang bahwa masih kelihatan saya turunkan lagi supaya lebih sempurna nah ini saya sempurnakan dulu guys seperti ini supaya lebih pas khusus kini-kini iskini udah cukup guys ya oke oke kita klik oke guys kalau sudah guys nah oke selanjutnya saya akan fokus ke background guys nah saya akan mau di sini di sini guys di sini banyak noda-noda hitam di kulit bintik-bintik hitam dan juga jerawat guys bekas luka nah saya akan tekan ini guys menu ini nah ini kita aku ubah warna putih dulu supaya sempurna nah kita tinggal mengklik bintik-bintik hitam yang ada di foto klien kita guys nah seperti ini kita tinggal klik aja saya nanti hilang sendiri guys jerawat bekas luka dan lain-lain guys nah seperti ini saya klik dulu lahan-lahan saya berbesar lagi guys dimana ada bintik hitam tai lalat jerawat ada rambut yang mengganggu akan saya hilangkan guys nah seperti ini nah ini ada rambut guys saya hilangkan sedikit supaya tidak mengganggu nah ini ada jerawat juga ada noda hitam saya hilangkan guys nah gini nah ini ada jerawat banyak nah ini guys saya berbesar jelas nah ini ada jerawat saya hilangkan saya tinggal klik jerawatnya akan otomatis hilang guys nah seperti ini oke saya berkecil ada jerawat di dekat mata oke 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 selanjutnya nah saya akan mencari lagi guys nah ini ada jerawat oh ini tai lalat guys saya berkecil dulu oke sudah nah di lutut sebentar saya berbesar dulu guys nah ini dilutut ya ada bekas luka guys oke oke saya berkecil saya hilangkan lagi nah ini bekas bekas luka ini hitam saya hilangin guys nah begitu ini juga ada tai lalat di sini di paha aku saya hilangin juga nah ini di sikut oke oke semua udah hilang semua jerawat jerawat bekas luka udah hitam udah hilang semua nah selanjutnya saya akan menyeleksi guys nah saya akan menyeleksi untuk warna kulitnya guys supaya terlihat lebih cerah nah saya pilih yang selection tool nah ini saya pilih yang warna merah yang dulu karena untuk kulit ini hanya warna merah dan kuning guys jadi nanti kalian bisa atur sendiri secara bergantian sesuai selera kalian guys ya tapi saya menggunakan segini guys selection tool oke ini saya putihkan sedikit warna kulitnya oh kayaknya kok ikut semua nih oke sebentar guys saya akan fokus kewarnaan ke objek foto guys oke masih seperti oke Oke ini kulitnya oke oke ini kulitnya saya fokuskan dulu research berbesar perkecil terlalu banyak Oke segini cukup nah segini cukup Oke biar kelihatan lebih sempurna guys nah seperti itu sebentar Oke guys ini kalian bisa ngatur sendiri guys nanti guys Oke kalian bisa terus sendiri sesuai selera kalian Oke selanjutnya Oke bila sudah saya akan persatukan guys semua tadi kita tekan tombol ini guys nah ini oke udah selesai tinggal kita mesafnya Yes kita simpan nah ini kita kasih nama judul fotonya apa kalau kita save nah ini banyak menunya guys menu formatnya jpeg png dan lain-lain guys tapi saya pilih jpeg ya jpeg atau jpe Oke kita save nah ini saya pilih yang resolusi tertinggi guys saya geser ke kanan ini resolusi tertingginya seperti ini lalu saya klik Oke nah tunggu sampai penyimpanan selesai saya buka di file saya nah ini hasil akhirnya seperti ini guys hasil akhirnya seperti ini nah ini hasil akhirnya udah selesai guys lalu saya lihat hasil sebelumnya guys hasil sebelumnya adalah Oh bukan yang ini nah ini guys ini hasil sebelum sebelum dan sesudah nah ini sesudah guys Oke demikian tutorial dari saya jangan lupa tekan tombol subscribe like dan share ya guys Terima kasih